Dengan sih emang udah dari tahun 2020 Cuma waktu itu masih maju mundur aja Ya mikir juga sih kayak kita kok direvisi terus gitu loh Terus kayak kita tuh kan ada dua perjanjian lama Tapi kenapa yang diikutin tuh perjanjian baru doang Sedangkan kan di perjanjian lama tuh banyak banget larangannya Asyadu Allah Asyadu Allah Ilaha illallah Lelang dakwah Lukisan sweet orange Karya Meru Sandi Lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman Dilelang dengan harga terbaik Yang dananya 100% akan kami gunakan untuk Pembangunan masjid terpadu Ayah Sofia Kota Malang Lukisan sweet orange ini dilelang dengan harga 19 juta saja Untuk musim yang lebih dahulu menghubungi kami Dan berdirilah benteng yang sederhana awal Untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil'alamin Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pemirsa teman-teman Ayah Sofia dan Insya Allah pada hari ini Kita berada di restoran Victus Insya Allah Siang yang penuh berkah Insya Allah Kainama Agustinus Masya Allah Dan di samping kanan kami lagi Ownernya Victus Insya Allah Bapak Arief Hidayat Insya Allah beliau yang akan mensahadarkan Dan di depan kami Saudara kita baru nanti Insya Allah Bernama Aglistin Madeline Benetiktawar Ini namanya agak sedikit nih Insya Allah beliau kelahiran Jakarta 5 Oktober 1997 Dan kita doakan setelah bersahadat ini Allah berikan keberkahan Semua dunia dan akhirat Dan harapan kami adalah Dengan saudara kita yang baru nanti Panggilannya Glistin ya Ketika sudah memasuk Islam Berislamlah secara kafah Dan ada Kuen sueksi yang harus diambil Tadi saya udah bincang-bincang baru Karena duluan saya nyampe Saya bilang Anda harus kita belikan jilbab ini Sekarang Setelah itu Sholat Allah Kayak gitu kan Jadi ada memang risiko Yang harus diambil Nanti akan Permaparan akan disampaikan oleh Ustadz Kainama Kepada Ustadz Kainama Berikan bumbu-bumbu pahit Ustadz Jadi sehingga orang Ada risiko Kalau masuk Islam Kepada beliau Sekarang kasih Rancasak Allah Ya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 Aladzila ilaha ilaha Walauil qawim wa tubu ilaih Min jamil masih Walau la wala kuwata Ila billah hilaliladzim Allahumma shu'li ala sayyidina Muhammad Walauil sayyidina Muhammad Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa ala sayyidina Ibrahim Mubarak Ala sayyidina Muhammad Walauil sayyidina Muhammad Kama barak ta'ala Sayyidina Ibrahim Walauil sayyidina Ibrahim Filalamin Anakahhamidun Majid Panggil siapa? Glistin Panggilannya? Glistin Glistin Madeleine Benedik Benedikta Benedik itu artinya Yang diberkati Benediktum itu artinya Pemberkatan Benediktum Maka itu ada paus namanya Asli bahasa ini Oh itu latin Ada latin dengan Ini ya Bibel Oh itu biasanya Berhubungan dengan pada saat Mungkin dulu Kelahiran Beliau ini dibaptiskannya Oh Hubungannya ke situ Apa konektivitasnya Relasinya Ya Maka itu ada paus Namanya paus benediktus Oh paus benediktus Wah ini nama-nama yang sangat Gerejawi sekali Dan ya Luar biasa ini Glistin Glistin Panggilannya glist Glistin atau apa Panggilnya yang enak Yang hari-harilah Apa Glistin Latar belakang Maaf kalau boleh tahu Maaf kalau gak dijawab juga gak apa-apa Latar belakang sukunya apa Medan Wah lakitanya kena kan Dari tadi sudah curiga nih namanya Wah lakitanya Jadi sudah kelahiran Jakarta ya Sudah kelahiran Jakarta Oh ya baik Sudah Begini Gerejanya di mana dulu Kristen atau Catholic Kristen Kristen Gerejanya di HKBP Di mana GPKB Di mana Di Tiberias 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 Kemayor Sekarang Tantanya yang pegang sama anaknya Alhamdulillah Terus Sebentar Ini Motivasi Paling kuat masuk Islamnya Ada Dari hati yang paling dalam Atau karena faktor lain Bisa diceritakan Glistin Gak apa-apa Santai aja Kalau keinginan sih emang udah Dari tahun 2020 2020 Cuma waktu itu masih Maju mundur aja Keinginan itu 2020 Pas di IPBnya Ada pengaruh waktu di kampus Iya sih karena Teman kan rata-rata isang Di kampus IPB Di mana Di IPB Lulusan IPB Tahun Lulusan tahun 2020 2020 Lanjut Terus Terus Pernah Apa sih Nonton Youtube yang Ustadz Dari luar Amadidad Amadidad Zakernaik Zakernaik Banyak kayak pendeta Di Saya dihatiin disitu Terus Ya mikir juga sih Kayak Alkitab kok Kayak Direvisi terus Gitu loh Terus kayak Kita tuh Kan ada dua perjanjian lama Sama perjanjian baru Tapi kenapa yang di Ikutin tuh Perjanjian baru doang Sedangkan kan Di perjanjian lama tuh Banyak banget Larangannya Salah satunya Gak boleh makan babi Gak boleh makan babi Tapi ternyata itu dilanggar Iya Ya dilanggar kan Tapi aku gak makan Gak makan Gak pernah makan babi Yang kedua Perjanjian lama Mewajibkan Memakai tudung Suratnya Bibel Ada tuh nanti kita baca Dan itu dilanggar kan Berarti Bibel juga Menganjurkan untuk berjilbab kan Tapi ternyata Teman-teman Kristen Gak melanggar Perjanjian itu kan Tahu? Nah nanti Ustaz Kenapa yang akan menjelaskan Kita lanjut Oke Motivasinya ada lagi Yang mengganjal Pokoknya Seputaran itulah ya Iya Berarti hatinya yang dalam Insya Allah Ketika sudah Masuk Islam Digigit dengan Teraham ya Insya Allah Yang lanjutannya Asli Medan Orang tua masih di Medan Iya Bapak ya Bapak ya Sudah pernah Dengar-dengar Teman waktu Di kuliah dulu Sholat Baca Al-Fatihah Sudah pernah Ada pernah Buka-buka Al-Quran Artinya Minimal artinya Belum Gak sih Tapi kalau Dengar Dua Al-Quran Itu sering kan Di RISD juga Dengar Hatinya teduh ya Baik Ada lagi Ada lagi Gak ada lagi ya Gak ada lagi Insya Allah Saka silahkan Lanjutkan Baikkan bumbu-bumbu Setelah masuk Islam Apa ya Resiko harus diambil Gini saya mau tempatkan Begini Siapa Minister Apa yang disampaikan oleh Ustadz Rizal barusan Gini Itu adalah pandangan Kepada seorang Yang akan mengucapkan Dua kalimat syahadat Dari sisi Islam Gitu ya Iya Ngerti ya Sekali lagi Apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Ustadz Rizal Adalah pandangan Seorang yang dari lahir Islam Terhadap seseorang Yang akan menjadi Seorang muslimah Atau muslimin Ngerti Ya Nah Pandangan saya Maaf berbeda Dengan Ustadz Rizal Kenapa Itu pandangan yang benar Dari sisi seorang Islam Ngerti ya Terhadap orang Yang akan menjadi Seorang Islam Saya sampai kapanpun Insya Allah Allah istiqamah Kan saya tidak mau Bilang Kamu mau masuk Islam Bukan Saya gak pernah mau Saya jauhkan kata-kata itu Karena saya juga tidak lahir Dalam keadaan Islam Kislam Glisten Ini potongan syair lagu Lagu apa? Lagu Natal Lagu Natal Glisten itu adalah Kabar suka cita Lonceng suka cita Dari perempuan Perantara Menjadi penengah Turunnya Berkat Turunnya? Berkat Berkat Sejak tahun 2010 Sejak tahun 2010 Bersama para Tuan guru kita Di Majelis Sulam Indonesia Kita mencoba Mengaplikasikan Dan membiasakan orang Untuk tidak lagi bilang gini Eh itu si Glisten Masuk Islam Si Glisten Musyahadat Dia keluar dari Kristen Terus masuk Islam Itu kata itu Sudah kita perjuangkan Untuk dihancurkan Karena kata-kata itu Racun Apa? Pindah agama Ketika ada orang Non-Muslim Lalu mengucapkan Dua kalimat syarat Eh dia pindah ke agama Itu racun Racun buat apa? Sekali lagi racun Jangan di edit Racun Racun apa? Untuk negara Republik Indonesia Yang disayangin Dan diberkaya Allah Itu pengkota-kotakan itu Kalau ada orang Musyahadat bilang Sebelum kamu masuk Islam Nah orang itu racun itu Kenapa? Nggak boleh pakai kata-kata itu Yang benar Sud? Pulang Pulang Ke agama asal Pulang aja pulang Kemana ya pulang Kok pulang? Kalau agama juga terlalu Terlalu gimana? Terlalu kotak gitu Pulang Karena di dalam Islam pun Diimani bahwa Setiap bayi yang lahir Di muka bumi ini adalah Fitrahnya adalah Islam Ini bukan masalah agama Aduh saya paling Ini kalau ngomong Soal agama Nggak ada Nggak ada Nggak ada Gister 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 Dari namanya Ustaz Menurut Ustaz K Perlu diganti Nggak panggilnya? Nggak apa-apa Saya sampai sekarang Masih Agustinus Agustinus ya Masa nanya Kau cinta Allah Apa enggak? Ada yang namanya Islam sekali Tapi dia tunjuk Di acara TV itu Dia fitnah orang Islam Dibilang katanya Kaabah Di dalam Kaabah Ada gambar Yesus Sama Maria Lalu Rasulullah Menutup tangannya Di atas gambar itu Supaya tidak dihapus Fitnah terhadap Rasulullah Namanya Islam Profesornya Islam Kedudukannya tinggi Di lembaga Islam Tapi dia fitnah Rasulullah Dia fitnah Kaabah Namanya nothing to do With your faith Nggak ada Nggak ada hubungan dengan Islam Kalau mau diganti Ya silahkan diganti Tapi kalau nggak juga Nggak apa-apa Yang penting kau cinta Allah Nggak? Listen Yang saya mau sampaikan Kau tidak masuk Agama Islam Kau tidak keluar Dari agama mu Kristen itu Yang dulu kau bilang Katanya sempat kerja Di tempatnya Almarhum Om Paryaji Sekarang si Tante Yang pegang Sama anaknya Laki-laki Tiberias Itu segerja besar Gitu Tiberias Iya Sasya Tenggara Jumlahnya itu terbesar Ah Ustaz Kayaknya bela-bela Agama Tiberias Jumlahnya Belisan hari ini kau pulang Gitu aja titik Segede kelapa Pulang kemana? Pulang kepada cinta penciptamu Cinta penciptamu Sekali lagi Cinta penciptamu Bahkan nama Tuhan ku aja Aku tidak sebut Engkau pulang Ke cintanya Penciptamu Tidak ada yang bisa bikin kau duduk disini hari ini Selain dia penciptamu Cintamu Engkau tidak pindah agama hari ini Tidak ada seorang pun yang bisa bikin engkau hari ini duduk disini untuk mengucapkan Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Gak ada Gak ada Hari ini engkau dijemput oleh cintanya Tuhan Engkau mau terima? Hari ini engkau akan mendapatkan berkat Engkau mau terima itu? Yang hakiki Engkau akan ditempatkan oleh penciptamu Di dalam tempat Yang dosamu Bukan cuma dihapus Kalau dihapus itu masih ada tulisan Bekasnya masih ada Hari ini Dilupakan dosamu Walaupun dosamu semerah kirmisi Maka engkau akan dipulihkan seputih salju Ada masalah dengan keluargamu Keluargamu marah tidak terima Itu jadi berkat buat kamu nak hari ini Kenapa? Karena dalam waktu yang tidak lama Dan itu menjadi rahasia Tuhanmu Hubunganmu akan dipulihkan Ketika engkau mengucapkan dua kalimat ini Bukan cuma dirimu yang dipulihkan Tapi seluruh keluargamu dipulihkan Dan berkatakan tercurah bagimu hari ini juga Tidak ada istilah Siapa Jesus bagimu? Siapa Jesus bagimu? Kisle? Kenapa? Karena Jesus yang menyarankan Agar setiap orang yang mencintai dia Dekat kepada Rasulullah SAW Semua isi kitab Yohanes Pasal 14, 15, dan 16 Semua isi ayatnya itu bilang begitu Jika engkau mengasihi aku Engkau harus mendengarkan orang yang datang setelaku Saya ulang sekali lagi Kalau orang bohong diulang itu pasti beda kata-katanya Saya ulang sekali lagi Karena apa? Karena dia yang akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran Dan dia memuliakan aku Yohanes 16, 7-13 Hari ini engkau menjadi orang yang dengan berani menunjukkan kepada orang lain Aku cinta Yesus Aku ikuti dia Tidak makan babi Aku taruh kepalaku nanti di atas tanah sambil bilang Subhanallah rupiah al-a'la wa bihamli Aku ikuti Jesus sambil bilang Sebelum sholat Ya Allahu Akbar kabiru Alhamdulillah khatiru Wa subhanallah bukratawasila Ini wajah tuwajhiyyah Ini diajarin di Ini wajah tuwajhiyyah Ilallah Itu namanya kalau umat Islam bilang doa yiftitah Dan ini tidak pernah dibuka oleh pendeta dari 1700 tahun yang lalu Tidak pernah dibuka Kenapa? Karena kalau dibuka teta ibadah ini liturgi ini Maka setiap orang itu bisa menjadi Islam Fa'ajabah isa Markus 12.29 Fa'ajabah isa Fa'ajabah isa Ini wasiyati Hiya Al-maula ilahuna Allahu Ahad Hari ini Engkau Menjadi pengikut Yesus yang sesungguhnya nak Dengan cara apa? Mengesahkan Tuhannya Yesus Ketika engkau masih ada di kekristenan Bukan berarti kami benci orang Islam Tidak Kami tetap sayang sama sesudara Kristen Katolik Kami cuma menunggu Kapan dia menjadi pengikut Yesus Kapan dia jadi pengikut Yesus Kapan dia jadi pengikut Yesus Kita doakan terus Bukan doakan mereka jadi Islam Kita orang Islam gak pernah pusing sama agama orang Gak, gak pernah pusing Kita cuma berdoa Kapan engkau jadi pengikut Yesus yang sejati Ya Allah Jadikan mereka pengikut Yesus yang sejati Dan ketika mereka jadi pengikut Yesus yang sejati Tidak ada cara lain Ashadu ala ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah Hari ini Engkau tidak pindah agama Engkau menjadi pengikut Yesus yang sejati Dengan mencintai seorang laki-laki Yang namanya Sayyidina Wa maulana Habibullah Wa nabiullah Rasulullah Muhammad Salallahu alaihi wassalam Ya Engkau mau berkat Silahkan ikut berkat Engkau tidak mau berkat Silahkan tidak ikut berkat Gampang aja Islam Islam itu nothing to lose Serius Begini Hari ini Aku cuma mau kesampaikan sesuatu Satu hal saja Sama glister Hari ini engkau Bicintai penciptamu Penciptamu menunggu jawabannya Apakah engkau juga mau mencintai dia Bukan soal agama glister Engkau 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 Kayak nama Engkau 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 Kayak nama Cuma mau bilang begini Glister Hari ini Dia ada yang lagi nunggu kamu nih Ada yang lagi nunggu kamu Siapa Penciptamu Dia cuma mau bilang gini Glister Di umurmu yang sekian ini Setiap hari engkau bangun Tarik nafas pertama Itu aku ada disitu Dan aku mencintai kau Apakah engkau mencintai kau Caranya menyampaikan cintamu Sekarang Sudah siap? Sudah tahu kenapa engkau duduk disini Alhamdulillah Silahkan Masya Allah Kita akan Bersadar Masya Allah Terima kasih Jangan dari Ustaz Saya kan nama Bismillahirrohmanirrohim Ikutin Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Asyadu Allah Asyadu Allah Ilaha illallah Ilaha illallah Wa asyadu anna Wa asyadu anna Muhammad al-Rasuluh Muhammad al-Rasuluh Saya bersaksi Saya bersaksi Dengan sesungguh hati saya Dengan sesungguh hati saya Bahwa Tiada Tuhan yang layak disembah Bahwa tiada Tuhan yang layak disembah Kecuali Allah Kecuali Allah Saya bersaksi Saya bersaksi Dengan sesungguh hati saya Bahwa Muhammad Bahwa Muhammad Adalah utusan Allah Adalah utusan Allah Cukup ya Masya Allah Amin Jazakumullah khairan Pak Harif Masya Allah Masya Allah Kita ada Rasa Apa ya Senang ya Masya Allah Bertambahlah saudara kita baru Amin Semoga Dengan bersahadatnya Bumi ini bergetar Amin Doa Pak Ipung Biasanya Kalau setelah bersahadat Mesti itu doa dipanjatkan Amin Jangan lupa Pak Ipung Doakan saya juga Amin Ya Allah Ya Rupal Masya Allah Setiap detik Dan Masya Allah Masya Allah Masya Allah Semoga kita Teman-teman semua Dan penonton Ayah Sofia Dimanapun berada Ipung Atria Channelnya juga Insya Allah Mari kita doakan Saudara kita Bernama Glistin Madeline Benita Semoga beliau Istiqamah Demikianlah Pemirsa yang berbahagia Kami Saya dengan Rizal Al-Fatih Al-Fakir Undur diri Dan Semoga Allah berikan keberkahan Untuk kita semua Dan Allah berikan Kemudahan-kemudahan Jalan yang lain Insya Allah Kami adalah manusia Tidak luput Hilab dan Melalai Insya Allah Sahih Ustaz Yang benar datang Dari Allah Dan yang salah Dari hambanya Doa Sebelum kita tutup ini Ustaz Kedama Untuk memimpin doa Untuk keberkahan Kita semua Insya Allah Fadol Ustaz Sekarang Ya Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan naimin Hamdan syakirin Hamdan yuafi Niham ayuqafihu Masjidah Ya Rabbana lakal hamd Kami ambaduli Jalil wa jikal Karimi wazimi sultanik Allahumma salli Wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi Wa atbayhi ajmain Allahumma ina As'alukas Selamat Fiddin Wafiatan Fil jasad Wazjadatan Fil ilmi Wabarakatan Filizki Wacobatan Kabla Wa rahmatan Indal maut Wa maqfiratan Ba'dal maut Allahumma khawin Alayna Fisya karatil maut Wa najata Minal nar Walafwa Indal hisab Robana Latuksi kulubbana Ba'dai sadaitana Wa khablana Min ladunka rahmah Ina kantal mu'ahab Robana Hablana Min azwazina Wa zuriatina Kurata a'ayun Wa ja'alna Lil mutakina Imamah Robana Zalam na'anfusana Fa'ilam takfirlana Wa tarhamdala Nakulnana Minal khasirin Ya Allahi Rahmanirrahim Ya Maluku Kudus Ya Salam Ya Mutakadir Ya Allah Ya Jebar Ya Allah Ya Ghafuru Rahim Ya Arhamar Rahimin Setiap tangan Yang tertengadah Padamu saat ini Ya Allah Tidak ada Selain jawabanmu Daripada Iya Ya Allah Karena itu Kami tak akan Pernah lelah Mengangkat tangan Kami kepadamu Ya Allah Sambil berteriak Inilah kami Ya Allah Amin Inilah kami Ya Allah Amin Lihat bunda kami Lihat kehidupan kami Dengan beban kami Ya Allah Seringkali kami Tidak kuat untuk Menanggungnya Ya Allah Kepadamu kami Pertaruhkan Segala sesuatunya Ya Allah Ampuni Salah dan dosa kami Melalui kata-kata kami Perbuatan kami Hati kami Pikiran kami Amin Kami seringkali Tidak sadar Kata-kata kami Menyakiti hati orang lain Amin Terutama orang tua kami Kakak Adik Saudara Sepupu Tetangga Ya Allah Seringkali Kata-kata kami Menyakiti mereka Ya Allah Ampuni lah kami Ketuk pintu hati mereka Ya Allah Bukakan maaf Untuk kami Ya Allah Amin Biarlah Glisten hari ini Menyaksikan Dan menjadi saksimu Ya Allah Bahwa engkau Mencintai Semua ciptaanmu Ya Allah Amin Tidak ada yang Engkau tinggalkan Ya Allah Karena itu Engkau sampaikan Melalui firmanmu Dan rasulmu Ya Allah Amin Jadikan Glisten Sebagai saksi Dari cinta Rahmatan Lil'al Amin Kasih sayang Sesama umat manusia Di dalam Islam Ya Allah Setiap kami disini Ya Allah Merasakan Glisten Diampuni Dosa-dosanya Ya Allah Amin Allah engkau Ampuni Segala dosanya Ya Allah Engkau Jadikan Glisten Sebagai manusia Baru Ya Allah Engkau yang pagari Dia dengan berkah Islam Ya Allah Jika ada keluarganya Yang masih keberatan Dengan keislamannya Ya Allah Lembutkan hati mereka Hari ini Ya Allah Agar di hari-hari Kedepan mereka Bisa sama-sama Mengucapkan Ashadu'ala Ilaha Ilallah Wa ashadu'ala Muhammad Rasulullah Kepada kami semua Yang hadir Ya Allah Kami pun datang Bukan tanpa masalah Engkau lihat Masalah di pundak kami Ya Allah Dan di hati kami Ya Allah Engkau Angkat Masalah ini Kami tidak kuat Menanggungnya Ya Allah Jika ada keluarga kami Yang sakit Ya Allah Hari ini Engkau sembuhkan Bahkan lebih baik Dari sebelumnya Berikan kami Rizki yang baik Yang banyak Yang halal Yang hanya bersumber Dari sisimu Ya Allah Engkau berkah Hifiktus ini Ya Allah Berikan kami Rizki yang baik Yang banyak Yang halal Hanya bersumber Daripadamu Ya Allah Agar kami Tidak bergantung Dan berharap Kepada sesuatu Selain Engkau Ya Allah Di akhirnya kami Mohon Izinkan kami Mati Dalam keadaan Khusnul Khotimah Izinkan Ya Allah Kami mati Dalam keadaan Khusnul Khotimah Jauhkan kami Jauhkan kami Dari kematian Yang su'ul Khotimah Raubana 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 Taqabal Mina Inaka Anta Samyul Alim Wa Tup Alayna Inaka Anta Tawab Arrohim Raubana Atina Fitun Ya Sanah Wa Fil Akhir Tawkhina Zabarnar Wasallallahu Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Wasabihi Wasabihi Wasallim Bifadli Subhanal Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wasallamun Al-Abbussalim Wa Alhamdulillah Kira Al-Amin Al-Fatiha Bismillah Al-Fatiha Masya Allah Selesailah Sudah acara Rangkaian Ber-Islam Hari ini Insya Allah Di Restoran Piktus Dan kita akan Meng-Islam Ke satu lagi Insya Allah Rangkaian acara Ini kita tutup Mari Kita doakan Saya sebagai Pembawa acara Rizal Al-Fatiha Undur diri Ketika ada yang benar Datang jadi Allah Dan yang salah Dari Habib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!